Pasca kejadian balap liar di flyover Purwosari, Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga berpesan untuk tidak meniru aksi berbahaya tersebut. Harapan tersebut disampaikan Gibran selesai bertemu dengan orang tua pelaku balap liar di Balai Kota Solo pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu. Bahkan orang nomor satu di Kota Solo itu juga mengaku kasihan dengan orang tua para pelaku balap liar atas kejadian itu. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Kamis 1 September 2022, suami Selfie Ananda itu membenarkan pertemuannya dengan satu di antara orang tua pelaku balap liar tersebut. Gibran juga menjelaskan bahwa ayah dari satu di antara pelaku balap liar itu bernama Budiono. Diketahui, Budiono merupakan ayah dari Irdan yang terlibat aksi ugal-ugalan saat berkendara di flyover Purwosari tersebut. Dikatakan Gibran, selain silaturahmi, Budiono juga bertujuan ingin menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas perbuatan anaknya itu. Putra Sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan kepada seluruh warga Solo untuk tidak meniru perbuatan tersebut. Sementara itu, Budiono juga menyampaikan permohonan maaf saat ditemui awak media di Balai Kota Solo pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu. Tak hanya kepada Gibran, dirinya juga meminta maaf kepada Polresta Surakarta beserta jejaran dan seluruh masyarakat Solo Raya. Mengingat perbuatan putranya tersebut dinilai memalukan masyarakat Kota Solo, Budiono mengatakan akan lebih berhati-hati dalam mengawasi anaknya. Dijelaskan oleh Niel, saat ini mobil yang digunakan anaknya untuk balap liar masih ditahan dan tengah diproses oleh pihak kepolisian. Atas kejadian itu, pihaknya mengaku hal ini telah menjadi pembelajaran yang cukup bagi anaknya beserta keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!